Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara resmi kegiatan latihan gabungan KSR PMI Sekota Jambi Sabtu pagi bertempat di kantor PMI Kota Jambi Kegiatan ini diikuti puluhan pengurus PMI, baik itu Provinsi Jambi maupun pengurus PMI Kota Jambi Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi perubahan yang telah dilakukan oleh pengurus PMI Kota Jambi Dimana tugas-tugas PMI dalam memenuhi kebutuhan darah yang berjumlah 1.500 sampai 1.800 kantong per hari telah terpenuhi Ruansa pelayanan dari gedung PMI Kota Jambi juga telah terasa Sehingga para pendonor dapat merasa nyaman dan tenang saat melakukan proses donor darah Dirinya juga menambahkan kegiatan ini memberikan efek positif karena dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap PMI Selain itu, Wawako Maulana juga berpesan kepada PMI untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada relawan untuk siap dalam menangani bencana Maulana berharap ke depannya PMI dapat maju bergerak dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan untuk menolong sesama Saya sangat mengaturkan terima kasih ya senang pemerintah dan tentunya masyarakat Bahwa kebutuhan darah yang tugas-tugas rutin saja itu 1.500 sampai 1.800 kantong tadi dijelaskan oleh Pak Asker Taris Bisa diatasi sampai 75% dilakukan di sini Ketika masuk gedung PMI ini sudah terlihat ruansa pelayanan publiknya Nyaman, indah, SDM-nya juga sudah lengkap, peralatan secara bertahap akan dilengkapi dan nanti akan diakreditasi Ini menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi bagi masyarakat dan bagi para pendonor Karena ini adalah tugas-tugas kemanusiaan Kemudian yang kedua, saya berpesan tadi bahwa PMI untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan terus melakukan pelatihan-pelatihan para relawan Karena dalam hal menanggulangi bencana, kita lebih baik siap-siap matihan para bencana, tapi bencana gak pernah datang Daripada kita gak siap, tiba-tiba bencana datang, kalang kabut kita oleh karena itu Saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan PMI terus maju bergerak Lebih baik dengan semangat tugas kemanusiaan menjalankan tugas-tugas untuk menolong sesama Insya Allah kalau kita ikhlas menolong sesama, maka Allah akan menolong kita Terima kasih telah menonton!